This is my first podcast loh Ever ya? Wow Dari sebelum semuanya terjadi Sampai dengan sekarang Ini bener-bener pertama kali Besoknya nih nanti kalo ada wartawan Yang akan nanya Dan kamera yang akan nyorot Justru disitu Yang membuat kamu takut gitu kan Dari situ terus dia nangis Terus dia peluk Terus dia lari ke Ato nya ke papahnya Ardi Ato Mama sama papa emang salah Tapi Ato gak boleh marahin ya Mereka udah tau kok mereka salah Dulu mungkin kayaknya Ardi merasa Semuanya bisa dibeli dengan uang gitu Jadi aku diskasih duit Udah lu diem aja Terus gue kayak What? Akhirnya aku ambil duit itu Aku lempar ke mukanya dia Nia Ramadhani Iya Mbak Meri Wow Thank you loh For making the time This is my first podcast loh Ever ya? Wow Dari sebelum semuanya terjadi Sampai dengan sekarang Ini bener-bener pertama kali Soalnya Belum Seperti yang tadi aku cerita Belum Kemarin-kemarin tuh kayak gak tau Apa yang harus gue ceritain tentang hidup gue ya Sekarang baru memutuskan Untuk bercerita lah Tentang aku Thank you Terima kasih sudah mau hadir Terima kasih juga Terima kasih juga sudah mau terbuka untuk berbagi dan bercerita Karena saya selalu percaya Ya setiap orang pasti punya pengalaman Dan dari pengalaman itu pasti ada Sesuatu yang menguatkan yang bisa dibagikan Oke Iya Oke By the way Kalau di Friends of Mary Riana Itu biasanya kita ada delapan pertanyaan Oke Yang harus dijawab Oke Tapi nanti terakhir nih Bisa nanya balik satu pertanyaan yang juga harusnya jawab Oke Set Set Oke Oke Nah Kalau kita lihat dari sejak tanggal 29 Maret 2022 Iya Dari pertama kali bebas gitu ya Bebas Sampai akhirnya hari ini kan memang belum banyak bercerita Belum Sama sekali Belum cerita malah Oke Tapi kalau mungkin pertanyaan pertama deh dari saya Apa yang menjadi titik terberat dalam hidup kamu? Apakah momen tahun lalu itu menjadi titik terberat dalam hidup kamu? Salah satunya Tapi yang lebih berat waktu papa meninggal kali ya Karena aku itu ketemu sama papa baru saat aku umur 17 tahun Jadi kayak sebelum papa meninggal tuh 4 tahun lah Gitu Jadi dulu sama papa waktu kecil Terus udah hilang sendiri-sendiri Terus waktu 17 tahun ketemu lagi Dan cuma dikasih waktu 4 tahun gitu sama-sama lagi Dan papa pergi selamanya gitu Jadi itu lumayan yang paling berat sih Yang susah banget yang masih selalu kalau misalkan lagi ada masalah apa Keingetnya kesitu lagi Kebawahnya kesitu lagi gitu Oke Ya kalau yang kejadian tahun lalu juga berat Tapi ternyata beratnya itu Hikmahnya jauh lebih besar banget buat aku Nah tapi kalau buat yang papa sampai sekarang masih suka Jadi kalau masih sedih tuh masih suka selalu keinget kenapa papa cepat Jadi lepasnya cepat lagi gitu Kayak baru ketemu lagi tapi lepas lagi gitu Oke ini juga baru-baru ini kan kamu sempat mengupload Gara-gara itu tuh lagi liat di tiktok Ada trennya yang kayak gitu Gue pengen coba Katanya coba Coba gak boleh nangis katanya gitu kan Coba deh gue coba Emang susah sih gitu Emang susah kalau misalkan ngomongin papa tuh Karena banyak waktu yang ilang kan gitu Saat gak sama-sama papa Terus pas kembali lagi juga Gak berapa lama aku menikah Iya Gitu jadi Karena dari kecil kan sebenarnya udah pisah Karena orang tua cerai Umur 4 tahun akhirnya kan kamu tinggal sama mama Sama mama aja Terus ya akhirnya ketemu lagi juga itu pas 17 tahun Itu juga aku yang memaksa dua-dua belah pihak Untuk ketemu lagi lah gitu Itu waktu aku 17 tahun gitu Nah itu sampai sedetail-detail itu aja Aku juga ceritain dalam buku aku yang aku pengen aku share gitu Oke Nanti detailnya lebih banyak bisa dibaca disitu ya Oke Tapi berbicara tentang buku Yang bentar lagi akan rilis Iya Judulnya Cerita Ade Cerita Ade Oke It's amazing aku baca sinopsisnya Itu bagaimana kamu sungguh-sungguh benar-benar bisa jujur dan terbuka Menceritakan segala macam hal yang terjadi Termasuk kejadian tahun 2021 Itu susah banget sih Gitu Karena memang sebenarnya Awalnya tulisan-tulisan itu Waktu aku lagi di tempat rehab Kan kita mempunyai Waktu Seluruh waktu di dunia ini Aku punya gitu Yang kayak gak ngapa-ngapain Cuman belajar Pas habis belajar disuruh menggali diri sendiri lagi Mengenal diri sendiri lagi Sampai untuk menemukan kenapa bisa terjatuh Itu tuh waktu awal aku gak bisa jawab Kenapa kan Cuman pengen buat Cuman have fun doang gitu Dulu awalnya gitu Ternyata gak ada jawaban kayak gitu Jadi kalau kita gali lagi Ternyata rentetannya panjang banget gitu Setelah tau Maksudnya dibantu sama konselor dan Ahli-ahli lah ya gitu Jadi aku benar-benar di tempat rehab Malahan aku seneng banget Karena mempelajari tentang diri aku Terus There's no such a thing Yang cuman buat have fun aja Gitu Jadi ternyata banyak rentetannya ke belakang Nah itulah semua yang akhirnya aku ceritain tulis Tapi tulisan aku kan Mungkin kurang Bagus bahasanya Akhirnya ya kerjasamalah sama PD baik Untuk Dilebih maniskan lah gitu Oke Aku izin baca Si noxisnya di awal ya Karena ini yang pertama kali aku baca Dan itu It strikes me a lot Mungkin aku baca bagian ini aja Sore hari di bulan Juli itu Seharusnya menjadi sore yang Menenangkan dan menyenangkan Untuk Ade nikmati bersama ketiga anaknya Namun Tujuh polisi datang Untuk menangkap Ade Dengan tuduhan Penyalahgunaan narkoba Dunia Ade seketika Terasa hancur lebur Bagaimana tidak Wajahnya akan muncul Di berbagai media masa Sebagai pengguna narkoba Iya Apa yang pertama kali Ada di hari itu Di saat itu Duh Itu kayak gak nampak bumi Tau gak Kayak jalan Juga udah ngambang Balik lagi Karena kan awalnya Juga mikirnya Cuman Ah ini cuman buat Fun-fun aja lah gitu Menggunakan narkoba itu ya Menggunakan narkoba Fun-fun aja Yang aku pikir Cuman pikiran aku Cetek disitu aja gitu Tiba-tiba kok jadi Ada polisi Dari situ langsung Bayangan muka Mama aku Udah di otak nih Gue takut dia Ender stroke Atau ender dia jantung Dia denger gue kayak gini Gak ngerti harus apa Cuman ngikutin aja Apalagi Aku tuh ada trauma Tentang Suara Suara besar gitu Aku waktu dulu kecil Denger papa sama mama Jadi Sampai geledek Gak bisa denger Suara keras Nah terus pas polisi Polisi dateng itu Mereka tuh bersuara Sangat keras lah gitu Mungkin menggertak Mengapa Padahal gue juga Gak perlu dikituin Gue pas didateng Langsung gue ceritain Semuanya gitu Tapi udah terus Diteriakin lah Apa semuanya Ya akhirnya udah Aku ceritain semuanya Disitu Rasanya seperti apa Gak tau Rasanya kayak Jalan di atas awan aja Udah kayak Disuruhnya apa Ya udah ayo Gitu Terus di kantor polisi Tiga hari Tidur ya gitu-gitu aja Tidur ya di sofa juga Gitu Ya Tapi setelah Ardi dateng Ternyata Bisa lebih kuat lah Gitu Karena gak sendiri kan Waktu pertama kan Aku masih Sendiri dalam Dalam beberapa jam lah Gitu Lumayan Langsung telepon ya Telepon tapi gak bisa Gak bisa Gak diangkat Terus telepon aku Diambil karena Katanya takut-takut Telepon Aku gak tau deh Gimana Pokoknya Telepon aku disita lah Disita negara akhirnya Jadi menunggu Tanpa ada kepastian aja Gitu sendirian Gitu Ya udah dengan dia ngomong Kayak gitu Pokoknya gue lebih tenang ya Malahan Di buku juga Aku ceritain Malahan Selama ini Hubungan aku sama Ardi Yang aku berasanya Kayak sendiri-sendiri Lo survive sendiri Gue survive sendiri Di saat itu Malah kayak Bisa ngelebur Lebih satu Gitu Makanya aku ngerasa Kayak kejadian ini tuh Hikmahnya buat Pernikahan aku Malah indah banget Gitu Jadi aku sampai Kalau ditanya Kamu Misalkan ada pilihan Untuk gak ada kejadian ini Gimana Kayaknya untuk pernikahan gue Gue lebih baik ada Wow Lebih baik ada Bukan Kita kesampingan mikirin Perasaan mama dan keluarga ya Tapi kalau untuk aku Dan pernikahan aku Lebih baik ada Gila Kita bener-bener di dalam Karena selama aku 12 tahun menikah Aku gak pernah menangis bersama Kayak Hidupnya kita oke-oke aja nih Semuanya Tapi ternyata kita gak oke Gitu Dan baru ketahuannya tuh Ya Pas kejadian ini Akhirnya kita di tempat rehab tuh Banyak belajar satu sama lain Aku belajar tentang diri aku sendiri Lebih lagi Ardi juga Ternyata dia punya luka-luka yang Sebenernya dia mau tutupin sebagai laki-laki lah Gitu Kayak dia oke kok Gak ada masalah apa-apa Tapi ternyata banyak juga Dan justru banyak yang kita jadi lebih tahu satu sama lain disitu gitu Jadi akhirnya Membuat kita berdua malah lebih grow gitu Di dalam tempat rehab Walaupun suasananya kurang oke ya Tapi Buat kita berdua Malah jadi semakin kuat Malah aku sampai sekarang kayak gak nyangka aja Bisa seenak ini gitu pernikahan ya Wow Gitu Kalau ada yang bilang Selalu ada pelangi sehabis hujan Bener Dan itu aku rasain banget Tapi gak semua orang bisa bertahan di tengah hujan badai Iya Kadang-kadang udah menyerah dan udah tenggelam aja Di tengah-tengah badai Sehingga mereka tidak bisa menikmati pelanginya Karena untuk bisa terus bertahan di tengah badai Yang berkepanjangan Ini bukan cuma sehari dua hari loh Iya bener Awalnya kan di ponis satu tahun Itu pun juga di penjara Itu juga di penjara di ponis Tapi akhirnya sekarang jadi Di rehab 10 bulan aku Di rehab akhirnya sekarang jadi 10 bulan Di rehab 8 bulan tapi aku jalaninnya udah 10 bulan Oke Oke Di saat Ardi akhirnya datang menyerahkan diri kan Pada saat itu dan akhirnya menemani bersama Kalimat Kalau dari Ardi kan bilang Gak apa-apa kita jalanin bersama Gitu Gak ada rasa takut sama sekali kah Atau anak-anak mikirkan Kan kalau dua-duanya kesana Nanti anak-anak gimana Di saat itu Bener-bener masih mikirin Saat itu ya Di hari itu Bener-bener mikirin Masih kita berduanya aja sih Karena Kalau misalkan sampai Kitanya gak kuat Ngadepinnya gimana Berdua Terus Ada juga Ardi juga bilang Karena dia punya pilihan Untuk dia tidak datang loh Iya Dia bisa aja dengan Kemampuannya dia Dia mau keluar negeri Dia bisa aja Tapi dia tetep datang gitu Terus aku nanya Kenapa kamu Kok Untung kamu datang Aku bilang gitu Terus dia bilang Ya pastilah aku datang gitu Aku juga lebih milih Hidup sama kamu Pokoknya dengan masalah ini Daripada di luar Tanpa masalah Apa-apa gitu Jadi dari situ Aku semakin yakin Kalau kita berdua bisa Dari Setelah di hari-hari Tiga hari Kanterpolis itu Kita udah lumayan Oke nih menerima Ini adalah Keadaannya begini Baru deh Mulai mikir Orang tua Anak Yang gak bisa diselesaikan juga Emang harus dihadepin aja Gitu Iya Dan itu baru bisa dihadepin Setelah aku Aku Direhab Baru bisa ketemu Jadi berapa lama itu Oh tapi Aku Di malam pertama Aku pinjam handphone Ardi Kan handphone aku diambil kan Aku pinjam handphone Ardi Terus aku cuman ngecek Mama aku aja Mah Ini adek Gue bilang gitu Aku cuman Tunggu jawabannya Aku cuman gitu doang Mah ini adek Udah gitu Terus dia bilang Adek Adek yang lupa makan ya Mama di menteng Jagain cucu-cucu Yaudah Dia udah tau artinya Dia udah tau Dan dia gak omong apa-apa lagi Dia cuman ngomong gitu Oh iya oke mah Yaudah Dari situ aku yaudah At least nyokap gue udah Ya aku lebih tenang lah Mendengar mama kayak gitu Ya Dan selebihnya nanti Dijalanin aja Satu persatu Ntar saatnya ketemu anak-anak Gimana ngomongnya Saatnya ketemu mertua Gimana ngomongnya Iya Karena walaupun memang sulit Dan harus dijalankan berdua Tapi sebenernya banyak orang-orang Yang sangat sayang Dan sebenernya menjaga kamu Dan support kamu Aku tuh setelah kejadian ini Banyak banget nih hikmahnya Aku malah kayak baru tau Support sistem aku kuat banget ya Kalau saat aku gak ada Mereka langsung ada Kayak formasi sendiri Untuk menjaga anak-anak aku Menjaga semuanya Dan itu It goes Kayak Kayak langsung begitu aja gitu Aku pas aku ngeliat Gila Alhamdulillah ya Aku punya support system Seperti ini gitu Terus juga Aku ternyata Mempunyai keluarga Keluarganya Ardi lah ya Yang ternyata sayang banget sama aku Mungkin dari dulu mereka sayangnya sama aku Cuman pas lagi kejadian ini Kayak lagi Makin berasa gitu Baru disadari Baru kayak disadari Gila ya Gue disayang banget ya Tuhan gitu Makasih gitu Gitu Oke Ketika melewati proses itu Kamu sempat bilang Dan kamu sempat cerita juga di bukunya Bahwa Sebenernya Akar permasalahannya tuh Kan narkoba Tapi narkoba itu Bukan hanya sekedar iseng-iseng aja Tapi sebenernya itu adalah Awalnya solusi dari berbagai macam Masalah yang sebenernya pernah terjadi Sebenernya itu bukan solusi Sebenernya itu adalah output dari ketidaktahuan aku Dalam berkomunikasi lebih baik Gitu Jadi ada jalan pintas Yang membuat aku untuk merasa lebih numb Lebih Lebih oke Oke gitu Everything is oke Gak ada masalah apa-apa Jalan pintasnya ke situ Gitu Padahal Kalau aku bisa mengkomunikasikan Apa yang aku rasa Terus aku bisa Mempunyai kemampuan Untuk berkomunikasi lebih baik Mungkin sebenernya Gak perlu sampai ke situ Gitu Nah itu juga Aku ceritain juga sih Di situ Karena perjalanannya Karena di awal Aku bilang Cuman buat have fun Terus Kanselornya mancingnya Berarti hidup kamu Gak ada fun-funnya Tanpa itu Gitu Bentar dulu ya Gitu Baru mikir Ya juga Kenapa ya gitu Baru dari situ Digali lah Digali lah Gitu Oke Jadi pada Di saat kapan Akhirnya Konselor mulai datang Dan membantu Proses rehatnya Oh dari awal Masuk rehat Oke Iya dari awal Jadi Dalam 6 bulan pertama Itu banyak banget Yang aku pelajarin Dan aku seneng banget Tiap kali ada jadwal kelas Itu kayak Semangat Karena bener-bener Aku pengen tau Pada saat ditanya gitu Karena aku kayak Jawaban aku cuman Di permukaan doang Gitu Gak ada Gak ada dalamnya Sekali Tapi setelah Akhirnya Tapi banyak Gitu Prosesnya banyak Karena dari awal Kan kita pasti Nutup diri dulu Gak mau Bilang apa-apa Kayak mau bilang Kecil Kenapa Kecil oke-oke aja Gitu Nah tapi Seiring berjalan waktu Lama-lama Lumayan lebih kenal Sama konselornya Lumayan mau Lebih menggali lagi Apa-apa Dan mau Dan apa namanya Memperbolehkan diri Untuk cerita Hal-hal buruk Dari dulu lah Gitu Itu yang paling susah sih Karena sebelumnya kan Gak pengen kelihatan Ada apa-apa Gitu Tapi Ternyata untuk menemukan Apa Jawabannya lah Gitu Ya kita harus Memperbolehkan diri Untuk yaudah Gak apa-apa nih Kalau misalkan manusia Emang banyak celahnya Gak apa-apa Di-share aja Mungkin nanti dari sini Bisa ketahuan gitu Kenapa Itu satu hal yang Saya selalu percaya sih Bahwa Sebuah perubahan Itu berawal dari Kesadaran Tapi sebuah kesadaran Itu berawal dari Kejujuran Jadi hanya dengan kita Jujur Kita jadi sadar Kalau kita sadar Baru deh Kita bisa berubah Iya Karena kalau awalnya Kita gak memperbolehkan diri Kayak Untuk Mengizinkan lah Ayo Nia Buka yang dulu-dulu Ada apa-ada apa-ada apa Gak bakalan ketahuan tuh Sampai sekarang Apa yang paling diingat Dari masa kecil Yang paling diingat Dari masa kecil aku Sepi sih Karena kalau dulu Mama papa jarang Ada di rumah kan Paling kakak Dika Kakak aku Kakak Dika Kakak cowok Sebenarnya gak kakak kandung Tapi Papa dulu sebelumnya Sudah sempat menikah Terus punya anak kakak Dika Dan waktu menikah sama mama Kakak Dika tinggal sama aku Jadi dari lahir Emang udah ada kakak Dika Dia sih Kesenangan aku Di dia Jadi cuma main sama dia Kalau selebihnya Papa mama Banyakan Cerita Lukanya lah gitu Di waktu masa kecil Dibandingkan Bahagianya Gitu Karena kan di usia yang sangat muda Yang gak ngerti apa-apa Tapi kan kamu Harus melihat Aku tuh baru mulai ngomong Itu umur 4 tahun Itu juga baru mama papa Karena kayaknya Kebanyakan Trauma gitu Jadi gak ngomong-ngomong Jadi kayak diem aja Gak ngerti Kalau misalkan aku seneng Aku harus ngomong apa Atau aku gak suka Sama situasi ini Aku harus ngomong apa Jadi semuanya diem gitu Dan itu kebawa terus Sampai sekarang Apa yang membuat Seorang Nia Yang berusia 4 tahun Trauma pada saat itu Ketidah harmonisan aja Kali ya di rumah ya Dan komunikasi yang tidak sehat Kali ya Tapi dulu sih gak ngerti Dulu mah ya ya Jalanin aja Sekolah aja belum Iya makanya Cuman ya jalanin aja Kalau sekarang Setelah belajar semuanya Maksudnya udah tau Kalau ketidak Ya Alhamdulillahnya juga Aku belajar semuanya Terus akhirnya Aku membuat rumah aku Menjadi Ya rumah aku yang sekarang Bersama anak-anak aku Menjadi rumah yang Sehat gitu Gak mau sampai Anak-anak aku Misalkan Dia mau memutarkan Perasaannya Tapi dia gak tau Cara ngomongnya Mereka orang tuanya Atau enggak Baru mau ngomong Udah di cut duluan Karena orang tuanya Banyak urusan gitu Jadi banyak pelajaran yang Akhirnya aku bisa tuangkan Dalam rumah tangga aku Yang sekarang Oke Karena kalau berbicara Tentang masa kecil Kamu Sebenernya kan dari SD pun Kamu juga sudah Berkarya Iya Udah kerja Dari rumah sembilan tahun Sembilan tahun Oke Oke tuh aku sampe Ngeser sebenern loh Soalnya kan ada yang bilang Kamu ada di video klip Trio kwek-kwek Iya ada gak? Udah liat belum? Aku kan dulu waktu kecil Nonton dia trio kwek-kwek kan Lagunya Yang ini ku takut Mama Gu Mara Itu ada aku Terus aku Apa sih gitu kan Terus aku liat-liat Yang mana ya Terus aku nebak-nebak Yang mana ya Aku pakai baju hijau Ada Oke oke Terus udah gitu Ada juga Cindy Senora Tau gak dulu Aku cinta rupiah Nah itu aku juga ada di belakangnya Coba liat lagi deh Iya iya Aku jadi kayak yang liatin lagi Eh ada loh ternyata Ada Tapi memang dari kecil Justru disitulah mungkin Yang awalnya Mungkin kalau saya bisa bilang Ya kamu Apa ya Dewasa lebih cepat Jadi mandiri lebih cepat Pada umur lainnya Iya bener Sekarang usia 9 tahun Kamu udah kerja Jadi Menghasilkan uang sendiri Untuk bayar sekolah Iya bener Karena juga keadaan sih Sebenernya yang membuat Seperti itu Dulu juga mama Mungkin Dengan Semampunya dia Terus ada tawaran-tawaran Seperti itu Dia juga mungkin Sebenernya sedih Ngeliat arus aku Yang cari uang gitu Tapi Aku ngerasa Kayaknya memang Begitulah jalannya Dan aku oke kok Gitu Jadi dari umur 9 Sampai Sampai kawin sih Sampai sekarang sih ya Gitu Kalau Pas waktu itu Tapi bangganya adalah Umur 14 Aku bisa beli rumah sendiri Untuk diriku sendiri Waktu bau merah-bau putih lah Gitu Oke Oke Dan Dan aku Gimana ya Jadi Tua sebelum umurnya gitu kan Dewasa Bisa Gak punya temen di saat Sekolah pun Karena Waktunya kan memang Gak ada buat sekolah Dan main-main Gak ada pulang sekolah Yang buat main tuh gak ada Iya Tapi itu membentuk Nia Ramadhani menjadi Wanita yang Langguh dan mandiri Iya insya Allah kuat lah Dan kuat Oke Dari begitu banyak pencapaian Apa pencapaian terbesar kami Membuat kamu bangga Bangga Sebenernya aku bangga Akan banyak hal dari diri aku Sebenernya Karena setelah kemarin Kejadian kemarin tuh Aku Lebih sering berkata baik Kepada diri aku lah Gitu Karena aku udah memaafkan Waktu itu aku Berubah salah Terus Jadi kesini-sini Bangga banyak sih Aku mempunyai anak yang Pas tau kejadian kemarin Dia tetep bisa Dewasa Nanggepinnya Punya anak yang sangat pengertian Terus Punya Apa ya Bangga Bangga karena aku Bisa Cepat berdiri lagi Gak lama-lama Sedih-sedih di rumah Dan untuk ngurung-ngurung aja Bangganya banyak Bangga Sekarang aku Olahraga Juga udah oke Gitu dulunya Aku olahraga sama sekali Enggak Gimana cara kamu Menjelaskan ke Mika Tentang kejadian itu Saat itu kan dia masih 9 tahun Ya Jadi waktu itu Dia dateng Ketempat rehab Dia dateng Sama-sama Sama Sama mertua aku juga Pertama aku dateng Ke dia Terus gitu Aku minta maaf Aku jelasin Mama lagi menjalankan Konsekuensi Dari perbuatan mama Mama melakukan kesalahan Kesalahan apa ma I do drugs What is drugs Poison Aku gak Ya lebih mudahnya aja lah Gitu Poison Racun Terus Terus Sekarang mama lagi Menjalani konsekuensinya Dan mama akan belajar Mudah-mudahan Kakak Walaupun nanti Dengar-dengar di luar Kakak Kalau kakak malu Mama minta maaf Tapi nanti setelah Dari sini Mama janji Mama bisa bikin Kakak bangga lagi Gitu Udah gitu Terus Udah dia puluh Karena dia tau Dari kecil itu Aku selalu kasih konsekuensi Jadi kalau misalkan Bukan hukuman Kalau dia salah Konsekuensinya Misalkan berdiri di ujung Gitu-gitu loh Nah ini aku lagi menjalani Konsekuensi yang aku Perbuat gitu Dari situ Terus dia nangis Terus dia peluk Terus dia lari ke Atau ke Papahnya Ardi Atau Mama sama Papa Emang salah Tapi Atau gak boleh marahin ya Mereka udah tau Kok mereka salah Dan mereka mau memperbaiki itu Jadi Kok aku ngeliat kayak Wah dewasa banget ya Gitu Dan alhamdulillah sih Aku punya anak seperti itu Gitu Gitu Dari situ yaudah Dia Dia mencoba untuk mengerti Dengan sebatas pemampuannya dia Yang penting adalah Dia tetap mempunyai harapan pada aku Gitu Iya Gitu sih Yang paling terpenting udah Itu aja Wow Tuhan sangat sayang ya Bisa memberikan anak yang luar biasa Iya Dewasa dan bisa Dan semuanya bisa kelihatan Tapi bisa Mengerti Mengerti Dan apa namanya Semuanya bisa kelihatan pada saat kita lagi di bawah itu Semuanya bisa kelihatan gitu Iya Kan Mika yang paling besar Tapi masih ada dua lagi Yang dua lagi belum tau apa-apa lah Gitu Gak ada di rumah Betul Yang paling sedih adalah itu Karena mereka pikir kita liburan tanpa mereka Jadi kayak Kok mama sama papa cuekin kita Kita juga bingung mau apa Karena di rumah Juga sama Orang-orang di rumah Mereka gak boleh nonton TV berita Youtube Pada saat di hari-hari itu Takut Takut tiba-tiba ada suka muncul kan Gitu Jadi Apalagi Kalau yang paling gede waktu itu Yang belum dikasih tau si Mika Dia tuh suka narsis gitu Kadang-kadang suka nyari Anak di Ramadhani gitu Nah kalau misalkan Keluar nama di Ramadhani Kadang-kadang kan keluar beritanya Betul Jadi di hari-hari awal Sebelum ketemu sama aku Gak boleh ada yang pegang Ipad Mereka makin benci lah sama kita Kayak Lo udah tinggalin gue Lo ambil lagi hiburan gue Gitu Tapi Akhirnya Ardi tuh jelasin Ya mama sama papa disini dulu ya Ini ada Urusan kerjaan papa lah gitu Kalau untuk yang kedua Untuk dua sama yang ketiga Urusan kerjaan papa Papa sama mama harus ada disini dulu Terus mereka ngeliatnya karena Ya karena itu tempat baru aja kan Jadi dipikirnya Kok kalian liburan di vila sih gitu Gak ada AC Gak ada Lo juga kalau suruh nginep situ Dia juga gak mau pada Gitu Jadi bagi mereka Papa-papanya kok liburan sendiri Liburan berdua Karena kan Karena kan tempat tinggalnya Tempat tidurnya beda Gitu-gitu Dia gak ngeliat lebih bagus Lebih enak Lebih nyamannya Cuma nih yang ngeliat tempatnya beda aja gitu Oke Tapi begitulah pengorbanan orang tua Untuk anaknya Bahkan sampai Bela-belain Supaya bisa lebih dekat dengan anak Akhirnya aku sewain Villa lah Dekat situ Dekat tempat rehabnya Supaya kalau pas jamnya berkunjung Lebih cepat gitu Karena kan di Cisarwa Kalau dari Jakarta Jakarta ke Cisarwa lama lagi kan Jadi mendingan di situ Jadi bisa lebih sering ketemu Even gak main apa-apa ya Cuman kalau misalnya di situ tuh Kayak tamannya luas banget Terus ada tempat mancing lele Kayak gitu Jadi lebih Lebih Bersama dengan alam lah Gitu mainnya Oke Dan anak juga sampai Akhirnya pindah sekolah Yang paling kecil Yang paling kecil Akhirnya disekolahin Di paut Di deket sana gitu Jadi di gang gitu Gitu Ya tapi untungnya Supaya juga gak Gak kehilangan Bukan gara-gara aku Jadi mereka kehilangan Masa kecil yang ketemu temen-temennya Gitu Jadi walaupun Ketemu temen-temennya Di daerahnya beda Ya tapi at least Mereka sosialisasi lah Gitu Iya Amazing ya Cara Tuhan mengatur Dan cara Tuhan tetap menjaga Jadi dia tuh Dia gak lepas kita Ingin ngatur Tapi tetap dijaga Tetap dijaga Gak ditinggalin sendirian lah Gitu Saya yakin selama proses Berarti-berarti Sepuluh bulan Belakang bulan ini Banyak hal yang terjadi Banyak banget Banyak Apa hal yang paling Menurut kamu tuh Spiritual dan Mugzizat banget Yang ajaib Yang gak pernah dibayangkan Bisa terjadi Tapi terjadi Sebenernya sih Yang paling mujizat adalah Hubungan pernikahan aku Yang sekarang Dari dulu Apa namanya Sering memimpikan Sering memimpikan Punya pernikahan Yang kayak Kayak sekarang Tapi Dulu udah oke-oke aja Cuman kayaknya Pas udah ngelewatin Kemarin jatuh sama-sama Ternyata tuh pada saat Kita jatuh bersama-sama Susah sama-sama Ini susah bener-bener Susah sama-sama Itu makin kita kenal Satu sama lain gitu Dan makin kita ngeliat Kayak Ini orang tuh sangat Tuhan tuh sayang ya Kamu gue Sampai gue dikasih orang ini Untuk aku gitu Kayak pernikahan aku Sekarang tuh Enaknya enak banget Gitu yang kayak Apa perbedaan terbesar Yang dulu Itu kayaknya Gak bisa atau Kesel Sampai sekarang tuh Akhirnya Mungkin harusnya bisa dari dulu Tapi dulu aku gak bisa Mengkomunikasikannya Nah aku tuh sekarang Udah bisa kayak Misalkan apapun yang aku rasain Lebih enak aku cerita sama dia Dibandingkan aku dulu Cerita sama temen-temen aku Gitu Terus Ardi juga Dia berani untuk Kelihatan vulnerable Saat dia Misalkan ada masalah Atau ada apa Dia juga cerita Dan dia gak takut Untuk dipandang Rendah Gitu Jadi maksudnya Kita mempunyai Tempat yang aman Gitu Kalau untuk cerita Dan kita tahu Dia akan selalu ada Gitu sih Keyakinan itu Gitu Jadi lagi Ini sih alhamdulillah Lagi enak banget Pernikahan Ya Allah Aku tuh sampai Gak tau aku seneng banget aja Gitu Kalau dulu Soalnya aku sempet Aku juga cerita ini di buku sih Masa-masa aku Senengnya sama temen-temen Gak sama Suami Gitu Ada tuh masa-masanya tuh Ada banget Masa-masanya kayak gitu Dan aku malah sekarang Makanya sekarang Ngerasain kayak gini Kayak gak nyangka Akhirnya bisa dapetin loh Kesempatan untuk ngerasa Seperti ini Jadi sekarang lagi berdoa Terus mudah-mudahan Bisa mempertahankan Seperti ini terus Amin Amin Aku jadi ingat Kayaknya dulu Pernah Kayaknya pernah Aku sempet liat di timeline Atau sharing Yang kamu bilang bahwa Pokoknya kalau suami itu Kita gak perlu tau lah Mau dompetnya Seperti apa kek Handphone-nya seperti apa Kayak pokoknya ya Itu hidup-hidupnya dia Urusan Itu ajaran Itu ajaran Papaku Oh iya Itu ajaran Aku pernah ingat Kayaknya kamu pernah sharing Di channel YTP kamu Atau gimana Ada Jadi memang Seakan-akan tuh Kayak yaudah Kamu-kamu Saya-saya Saya gak perlu tau Tentang urusan kamu Lebih baik saya gak perlu tau Tentang urusan kamu Daripada tau Nanti jadi sedih Itu dulu Ajarannya papa sih Papa tuh bilang Pokoknya kalau misalnya Handphone sama dompet Suami Kamu gak usah tau Karena kadang-kadang Kayak misalkan Kalau kita lagi kesel aja Tiba-tiba dia cuma Whatsappan sama temennya Dia yang cewek Tapi lo bisa mulai Aneh-aneh Karena misalkan Keadaan rumah Lo lagi Kurang baik Jadi gak usah Cari-cari penyakit Yaudah Dan itu sih Sampai sekarang Aku juga gak pengen tau Tapi kalau misalkan Dia cerita sesuatu Ya oke Tapi aku emang gak mau Mencari tau Sesuatu yang aku Tidak di-share lah Lebih enakan Kayak gitu juga kan Tapi sekarang mungkin Yang berbeda Yang lebih terbuka Satu sama lain lah Sekarang tuh Merasakan Udah pernah susah Sama-sama Terus udah gitu Bisa menceritakan Segala macam hal Yang aku resahkan Bisa mengkomunikasikannya Jadi Dulu tuh banyak banget Aku pendem-pendem Yang kayak Oke I'm oke I'm oke Sedangkan tiba-tiba Yang aku pikir Aku bisa handle semua sendiri Minta enggak Dan sebaliknya ya Iya dia juga Karena laki-laki Biasanya kan Kayak gak mau keliatan Rapu Gak mau keliatan rapu Gak mau keliatan lemah Gue oke kok gitu Karena mungkin dia ada Sedikit ketidakamanan Mungkin dia pikir Kalau dia cerita Aku akan mandang rendah Mungkin ada kayak gitunya Tapi ternyata Pas udah dijalanin Tuh enggak Ketika rehab itu Berarti terpisah Atau sebenarnya bareng-bareng Bareng-bareng Yang lain pada terpisah Tapi kalau karena suami istri Jadi enggak dipisah Karena kan masih Harus bersama-sama lah Dan berarti Saat proses counselingnya Pun juga Oh enggak Itu ada pisah-pisahnya Ada yang kayak Cuman Ardi doang Karena Ardi lebih lama lagi Untuk terbukanya Iya Gitu Aku lebih cepat Ardi tuh kayak Enggak Gue oke-oke aja Gitu Yang kayak masih Tetap bertahan Dengan dia Dan dia lebih lama Lebih lama Akhirnya sendiri-sendiri dulu Akhirnya pas udah terbuka Semuanya Aduh ya Allah Enak banget Gitu Ya sometimes Kadang-kadang Ketika Orang patah hati Atau terluka Sometimes kan People say Broken heart ya Maksudnya dengan segala macam Kejadian broken heart Itu kan bukan hanya Tentang cinta ya Tapi tentang hidup Ya tapi seringkali ya In that brokenness Justru ya Kesempatan untuk Bisa masuk kan Kalau Kalau utuh aja Dan tutup-tutup rapet Nggak siapapun juga Nggak akan bisa masuk Orang lain nggak bisa masuk Tuhan nggak bisa masuk Tapi justru ketika Remuk sedikit Yang nggak hancur Tapi ya Ya bahkan hancur pun Seringkali is fine Sometimes kan Kehancuran itu Proses awal dari Pembentukan ulang kan Bener-bener banget Bener banget Tapi ya tetep aja Remuknya pasti Ada sakitnya ya Sakitnya banget Sakitnya sih gila Tapi tetep bisa Berproses Dan itu Mukzizat Aku juga selalu bilang Mari kita harus Selalu ingat Nih kalau misalkan Udah mulai Hambar Atau bosan Gimana Kita harus lihat Perjuangan kita Kita tuh kuat Loh Bisa sampai sekarang Karena mungkin Nggak banyak juga Kalau yang kemarin Kejadian Di pernikahan orang Mungkin ada yang Saling ninggalin Malah Malah waktu kemarin Kita kejadian Ada yang gosipin Kita Apa namanya Malah bercerai Iya Itu sebenernya Karena ada yang bilang Kamu menggugat cerai Iya itu Nggak sih Untung nggak Tapi kalau udah Sampai bercerai Gila bener-bener sendiri Aku nggak tau sih Gimana Kalau itu kemarin Bener bisa kuatnya Karena saling nguatin Tiba-tiba Selagi kita lagi Kuat-kuatnya gitu Ada gosipnya Aku suka Gugat cerai Terus begitu Dari pengadilannya Nelfon kan Lagi waktu itu Baru mau pengadilan Ini bener nggak gitu Apalagi Apalagi sih Udah kali Ngomonginnya gitu Oke Ini pertanyaan kelima Nggak nyangka ya Tadi udah Udah Jadi kalau berbicara Tentang asumsi Kayak tadi kan Wah orang bilang Ini gugat cerai nih Dan seterusnya Saya kakin Pasti banyak banget Orang tuh selalu Berasumsi-asumsi Yang tidak benar Yang salah terhadap kamu Jadi apa Asumsi terbesar Yang orang Pernah punya terhadap kamu Dan itu sebenarnya Salah banget Menjadinya Ramadhani Itu gampang Kalau dulu kan Soalnya sering kan Kayak Enak lah Mendingan jadinya aja Gitu Ntar-ntar udah kawin Nyari kayak Ardi Terus udah gitu Udah tinggal happy-happy Gitu Tapi kan di dalam Ya Alhamdulillah Orang liatnya kayak gitu Happy-happy aja Cuma di dalamnya kan Banyak perjuangan Untuk bisa tetap Sama-sama Banyak perjuangan Yang Harus dilakukan lah Gitu Untuk mempertahankan Rumah tangga itu Susahnya apa Jadi istri Anak konglomerat Susahnya Anak konglomeratnya Ternyata sih Surprisingly gak terlalu susah Untuk masuk ke situnya Karena aku Orangnya Apa ya Apa adanya Dan gak malu Dan gak gengsi Gitu Kayak kalau misalkan Emang gue ya tau Lo lebih kaya Ya bodo amat juga sih Suka-dukanya Suka-dukanya Lebih bukan kayak Sama anak konglomeratnya Cuman Emang menjalani Pernikahannya itu Emang susah Gitu Apalagi Misalkan Ardi kan Sudah terbentuk Menjadi laki-laki Yang Yang dulunya Dia gak mau cerita Tentang Lemahnya dia lah Gitu Jadi makin susah Untuk masuk Untuk lebih mengenalnya Gitu Tapi sekarang Semua itu sih Udah Alhamdulillah Udah dilewatin mbak Udah Sekarang sih Alhamdulillah Lagi enak-enaknya Asal jangan lagi Enak-enaknya gini Ntar ada apa-apa lagi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tetap kuat lah Tetap kuat Dan tetap terjaga lah Iya amin Iya amin Karena Apa ya Kalau misalnya Aku baca juga Di bukunya Itu ada saat Dimana waktu itu Pas kamu masih pacaran Sama Ardi Kan waktu itu masih muda banget ya Sebenernya kamu dikanya Umur 20 Iya 19-20 19-20 Ada saat dimana Sebenernya kejadiannya sederhana Mau makan di restoran Terus kamu bilang Kamu kan udah baca sama yang mana sih Udah Jadi bingung Jadi kamu bilang Kita makan di restoran itu aja Terus Ardi bilang Kamu tuh cerewet banget sih Udah Sana pergi sana aja dia Terus udah gitu Dia ngasih kamu segepok uang Dan udah kamu pergi aja ke sana And you feel so offended Kamu merasa sangat tersinggung banget Di saat itu Oh kamu udah baca sampe situ Iya waktu itu tuh lagi di Bali Lagi pacaran gitu Dan aku ngerasa kayaknya Dulu mungkin Kayaknya Ardi merasa Semuanya bisa dibeli dengan uang gitu Jadi aku diskasih duit Udah lo diem aja Terus gue kayak What? Gue juga soalnya punya duit gitu Maksudnya Akhirnya aku ambil duit Itu aku lempar ke mukanya dia Gak bisa lo kayak giniin orang gitu Terus gitu aku diemin Udah Dari situ dia mulai Ya Mungkin juga dia Tersadarkan lah gitu Mungkin selama ini Perempuan-perempuan Perempuan yang di sampingnya dia Bisa Begitu gitu Maksudnya Kalau dengan uang Semua lebih mudah gitu Tapi menurut aku Kalau memperlakukan aku Seorang aku Tidak bisa begitu Karena Tiap aku punya harga diri juga Dan kamu sangat mandiri Pada saat itu kan Kamu sudah menghasilkan uang sendiri Dulu sih aku gak butuh laki-laki Aku udah tinggal ke luar negeri Keluar negeri asal Langsung pergi Berpunyai rumah Hidup enak Udah Jadi makanya Maksudnya digituin Ya lu apaan nih Gitu Jadi itu sih Mungkin orang berpikir bahwa Uang itu segalanya Maksudnya mungkin banyak juga Orang yang berpikir Wah enak banget Kamu nikah sama anak kongomerat Karena mungkin ya Uang adalah segala aja Uangnya adalah segalanya Dan gampang aja gitu Dapet uang gitu kan Sebenernya uang bukan segalanya Cuman mungkin uang bisa membantu Kalau misalkan kita lagi Banyak masalah gitu-gitu Masalah itu gak akan selesai dengan uang Cuman mungkin uang bisa membantu Untuk sedikit Apa ya Seneng-seneng dikit deh Jangan belanja-belanja dikit Tapi pas sampai rumah Masalahnya masih ada Masih ada Jadi gak bisa selesaiin masalah dengan uang Betul-betul Tapi ada yang bilang Lebih baik nangis di Ferrari Daripada nangis di Bajay Pake makeup Air mata ya Tapi memang Maksudnya kita gak bisa pungkiri Bahwa Ya Uang mempengaruhi Banyak hal dalam hidup Iya betul Kayak misalkan masalah kesehatan Masalah pendidikan itu juga kan bisa mempengaruhikan Dari uang gitu Kayak misalkan mau sekolahin anak tinggi-tinggi Kayak dulu aku gak punya kesempatan Untuk sekolah tinggi Masih untung aja selesai SMA Gitu Karena dulu kan harus selesai Apa namanya Harus cari uang sendiri Betul Gitu Jadi capek gitu Kayak malam cari duit Pagi suruh sekolah lagi Jadi gak Gak bisa diharapkan untuk fokus Dan berperingkat Dan lain-lain gitu Karena Itu aja mempot-mpotan Dari rumah tuh Aku tuh dulu Naik angkotan umum Panjang banget mbak Dari Jadi 61 Nyampe ke Pondok Labu Naik D02 Di krolet ya Iya Metro Mini Terus nyampe ke Stadion Lebak Bulus Naik Metro Mini lagi Ke bunuran Pondok Indah Jadi aku tiap pagi kayak Aduh capek banget Gitu Kayak mau ngejalaninnya Kan nampak capek Gitu ke sekolah Ya tapi Kalau aku ada uang dulu Mungkin aku bisa sekolah lebih tinggi Gitu Jadi maksudnya uang Memang pengaruhi lah Pendidikan, kesehatan Membuka lebih banyak kesempatan juga Iya gitu Jadi sekarang aku punya anak Pengen banget disekolahin Di tempat yang bagus Gitu Terus gimana caranya Mendidik anak Karena kan sekarang buat Anak-anak kamu udah Everything Kalau banyak orang bilang It's already very privileged kan Iya Gak kurang uang Gak kurang kasih sayang Segalanya pun juga ada Tapi tetep sih Waktu itu mereka udah sempat ada di masanya Semuanya gampang gitu Nah dari situ aku udah mulai kesel tuh Kayak gitu Karena aku kan tidak tumbuh dengan Privilege seperti itulah gitu Akhirnya dari situ udah mulai aku hitung-hitung Pokoknya kayak You have to earn it gitu Kamu abis apa di sekolah Misalkan abis yang bagus nilainya Baru bisa beli mainan Karena kalau enggak Tiba-tiba mereka beli-beli-beli terus Mereka gak ada usahanya kan Kayaknya hidup udah enak-enak aja nih gitu Ya walaupun aku berdoa terus Mereka hidupnya akan enak Sampai nanti tua ya Gak perlu sampai sesusah aku gitu Tapi tetep gak boleh sampai Kayak menggampangkan lah Sangat setuju Dan kalau tadi Ketika kamu menceritakan Tentang responnya Mika Dari situ aja Saya bisa melihat bahwa Banyak hal baik yang sudah dididik Oleh kamu gitu Kepada anak-anak kamu Maksudnya ketika anak itu saja Sudah mengerti bahwa Oh ada perbuatan Ada konsekuensi Nanti kan sebenarnya Selain hal itu Ada banyak Ada tanggung jawab Bahwa you have to earn Before you Maksudnya kamu harus Before you get something Kan harus Lakukan dulu nih Baru ada rewardnya Gitu Walaupun kadang-kadang juga susah ya Kadang-kadang Kadang kasian gitu Kayak kalau misalkan Dia udah ngereng-ngereng Waduh ini kok sama susah banget Gue main beliin harga yang segini gitu Tapi harus tetep kita Tetep harus apa ya Berpegang sama prinsip kita Kalau misalkan you have to earn it gitu Walaupun kadang-kadang Kalau udah nangis-nangis Kadang-kadang suka kasihan Tapi tetep balik lagi ke prinsip lah gitu Sama kita kan sama-sama Ibu dari anak-anak yang masih berproses Iya Bener Iya Tapi kamu udah lebih enak Udah lebih gede ya Udah duluan lah Mirip lah Udah duluan Mika memang 10 tahun Anakku yang paling besar Cewek juga 14 Yang kedua cowok Yang kedua cowok Yang kedua kan cowok Yang kedua cowok Yang ketiga juga cowok Lebih cepet dewasa yang cewek ya Lebih Lebih cepet dewasa yang cewek Cuma sekarang lagi ada Daktik tuh Karena kan udah masuk pasar maja Iya bener Nanti aku belajar deh kamu ya Gimana cara menghadapinya Nanti kita ngobrol-ngobrol Obrolan mami-mami muda Karena kamu pasti akan ngalamin duluan nih Oh iya Eh tapi jaman sekarang Enggak lah belum Tapi anak cantik itu harus dijaga Banget-banget sih Bener gak Takut kalau udah mulai pergi sama temen-temen aku Udah takut Iya Yang penting kita Kasih kesadaran aja sih Dan juga apa namanya Aku juga sharing sama Mika tuh Kayak sama temen gitu Jadinya Betul Jadinya dia lebih open-minded gitu lah Aku gak berlakukan dia seperti anak kecil banget gitu Jadi mudah-mudahan itu berguna lah Buat nanti dia pas bergaul Sama temen-temen dia Sama Pokoknya aku bilang ke anak Pokoknya kunci itu selalu komunikasi Apapun yang penting Kamu harus ngomong gitu Iya benar-benar Kita biasakan ngobrol gitu kan Iya Karena kalau dia Jadi kita harus menjadi tempat yang nyaman buat mereka gitu ya Mbak ya Kadang-kadang aku suka kaget-kaget sendiri Tapi sambil aku dia ngerasa kayak temen sama aku Dia cerita sesuatu yang aku Kok anak gue udah kayak gini Udah umur segini gitu Kadang-kadang Tapi aku masih harus berusaha untuk tetap chill kan Iya Biar dia nyaman gitu Betul dan seringkali kita ngasih pancingan Jadi kalau dia cerita seperti itu Oh iya dulu mama juga pernah kayak gini Oh iya gitu kan Jadi gak ngerasa bahwa Jadi dia gak ngerasa sendiri juga ya Iya benar-benar Oh ini harus ada obrolan selanjutnya nih nanti Tentang anak ya Tentang anak Oke Pertanyaan ke enam Kalau kamu punya super power Pengennya punya super power apa dan kenapa? Sebenarnya ya super power Pengennya bisa membelah diri jadi banyak Karena aku juga sebenarnya tuh aku pengen kayak misalkan pagi-pagi Anterin anak Terus udah gitu jadi pulang-pulang menjemput mereka sekolah Pengen jadi kayak gitu Tapi pagi-pagi aku juga pengen olahraga gitu Terus itu kan gak bisa tuh dua gitu Terus ya gitu Jadi banyak yang aku pengen lakukan Tapi kadang-kadang waktunya at the same time gitu Pengennya bisa membelah diri Iya Jadi olahraga juga bisa Iya Sama anak juga bisa Sama suami juga bisa Iya jadi banyak Jadi banyak ya Oke oke Kalau sekarang kan harus bagi-bagi dan pinter-pinter ngurus Ngurus apa namanya prioritas lah Di pilah-pilah yang mana yang lebih prioritas Iya iya Setuju sih Karena kadang-kadang kayak sebagai wanita At least apalagi sebagai moms ya Maksudnya kan kita juga gak pengen melewatkan momen terhadap anak Iya Tapi at the same time kan kita juga harus menjaga Diri kita sendiri Ada juga yang Kita juga harus tetap menjaga mimpi-mimpi yang kita pengen punya juga kan Walaupun sebagai ibu gak boleh mati juga gitu Sebagai individunya juga tetap penting lah gitu Iya Sebenernya ngomong-ngomong tentang mimpi Cita-cita kamu dari kecil tuh apa sih sebenernya? Aku cita-cita aku semua dibuatin sama mama aku Gila sih semuanya tuh diatur Serius? Saking aku gak ngomong-ngomongnya jadi kayak Dan akhirnya jadi kayaknya Apa yang aku lakukan kemarin Maksudnya kayak syuting-syuting gitu-gitu Ya jadi fun juga buat aku Karena udah diarahinnya ke situ sih Jadi memang dari kecil waktu itu mama udah ngerahin Udah ngerahin ke situ Oh oke Karena mungkin dia ngeliat ada bakat dan minat kamu juga ya Mungkin ya Dan aku juga tidak menolak sama sekali gitu Aku juga seneng gitu Jadi diterusin lah Tapi kalau sekarang punya pilihan Atau punya cita-cita atau berangan-angan Adakah yang ingin? Aku suka pengen jadi dancer Tapi aku gak bisa dance Oh iya Aku dulu soalnya ngeliat kakak aku yang cewek kata Litang Oke Dia tuh kalau nari bagus gitu Terus aku pernah ikutan sanggar Dia jadi Cinderella Aku jadi tikus Aku soalnya gak lulus-lulus Aku tuh pengen bisa kayak dia gitu Oke Eh tapi aku sering kok ngeliat waktu dulu tiktoknya kamu Iya itu kan Dance covernya, penajarnya gitu bukan sih? Oh enggak Temen-temen aku, temen-temen aku pada dancer Jadinya akhirnya minta sekalian diajarin gitu Oh iya it was nice loh It was very nice Aku sempat ngeliat karena dulu lumayan sering ada kan Pengennya tuh band jadi iya band bisa Tapi gak, tapi kaku Oke Oke Ntar dicoba Ntar si patah abis ini ada lagi Iya mungkin Mika juga sekarang suka dance Tapi dia juga, dia malahan cita-citanya Dia pengen jadi dancer Aku bilang wah kak kan sekolahnya udah tinggi Coba lebih yang lain dong Mau jadi bisnis apa kayak gitu Aku maunya pokoknya pekerjaan utamanya dance sekarang nih Nanti bisnis bantuin bisnisnya papa Ya sambilan aja gitu Ya udah deh ntar mungkin sering berjalannya waktu Berubah Berubah Tapi buat aku juga dance-nya paling susah sih Iya karena Kalau orang tuh bisa kayak Gampang dengan gampangnya gitu Kamu gitu-gitu kayak Gak bisa tapi gak bisa Gak bisa Ini udah lah gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting kan itu kan sebenernya cuman mengekspresikan diri kita aja gitu kan Benar-benar Oke pertanyaan ketujuh Pilihan tersulit yang pernah kamu buat dalam hidup It happens recently Yaitu menulis buku Menceritakan semua perjalanan tentang aku Itu gak gampang gitu Tapi Setelah aku tulis Yang aku harapkan dari orang-orang yang baca buku ini adalah Tidak mengulangi kesalahan yang aku lakukan Terus begitu banyak juga cara-cara disitu yang aku dapetin di rehab Aku share disitu Cara untuk kita mengekspresikan feeling kita Mengkomunikasikan feeling kita secara sehat gitu Terus ngomong secara asertif Kayak gitu-gitu tuh aku taruh juga disitu Maksudnya Jadi juga bisa berguna lah buat orang Nah itu pilihan tersulitnya adalah Untuk membuka Semua Cerita aku Untuk siapapun mata yang mau baca Is it a go or not Lumayan berat Tapi ya sekarang udah diputuskan Jadi Tinggal berharap mudah-mudahan buku ini Memang bisa sesuai dengan Yang dituju gitu Bisa ada manfaatnya buat banyak orang Oke Gitu I know definitely itu bukan sesuatu yang mudah ya Karena kan Ternyata iya Kalau mau terbuka Berarti kan Kamu membuka siapa saja yang I'll let people in juga Betul Dan kan Dan pasti akan banyak omongan Yang Aku harus Terima aja gitu Maksudnya banyak yang akan Ikut Ikut berkomentar Gitu Tapi Ya sudah Aku udah memutuskan ini Tapi mungkin Mudah-mudahan ini adalah Karena aku Kenapa akhirnya memutuskan Is it a go Juga salah satu untuk cara Aku memaafkan diri aku sendiri Gitu Karena paling susah adalah Kita maafin diri kita sendiri Kadang-kadang suka kayak masih Ngapain sih waktu itu gue kayak gini Bego banget sih lo nih Masih suka gak berkata kasar sama diri sendiri Nah aku mau stop untuk itu Ya udah nih Yang waktu itu Melakukan kesalahan Ya udah Dia udah belajar Sekarang gimana Nah dengan bercerita Dan membuka semuanya Aku merasa lebih mudah Untuk memaafkan diri aku juga Gitu Lebih susah Waktu itu ngomong ke Mika Atau ngomong ke Mama Atau ngomong ke Mertua Paling susah Mungkin Kemika ya Kalau ke mertua Udah awalnya Udah siap-siap Untuk diteriakin Awalnya udah Ya ini bentar lagi Dimarahin nih pasti Tapi ternyata Tanggapannya sama sekali Berbeda 180 derajat Dari apa yang aku perkirakan Gitu Jadi papa Papanya Ardi Malah menunjukkan Kasih sayangnya Dan malah nanya Apa yang bisa Papa perbuat Sampai supaya kalian Gak begini Gitu lah Terus udah gitu Apa namanya Kalian gak usah takut Papa gak malu Ini kejadian seperti ini Bisa terjadi Dipada siapa aja Kayak gitu Jadi Aku kayak Wah Kok malah gak dimarahin ya Gitu Malah mereka memeluk aku Mama sama papa Tetap sayang sama Nia sama Ardi Gitu Jadi Belom sempet Untuk Ngomong panjang Tapi udah dibilang Kayak gitu Jadi lebih tenang lah Dan lebih Karena support system Yang sebegitu kuat Akhirnya membuat Aku dan Ardi Bisa lebih fokus Pada diri kita Gitu Jadi pada 10 bulan itu Kita memfokuskan diri Pada diri kita sendiri Mengenal Aku lebih kenal lagi Sama diri aku Aku orangnya seperti apa Sebenernya aku tuh Gak suka apa aja Gitu Oke Dan semua itu Dikeluarkan dalam sebuah tulisan Dalam sebuah tulisan Which is very good sih Karena kan seringkali Di saat-saat sulit seperti itu Yang sering menyebabkan orang depresi Adalah mereka menyimpan Menyimpan Semuanya kan Nah sedangkan dengan nulis Itu kan kita tidak Tidak takut ada yang ngejudge Jadinya tulisnya yaudah aja Apa yang ada di otak Udah aja tulis gitu Gila nih hari ini gue Apa-apa Betul Itu yang selalu saya juga ingatkan Kepada diri saya sendiri Dan juga Bilang kepada orang-orang yang saya tahu Terutama misalnya ke orang-orang yang saya Aku sayangin ya Maksudnya Lawan kata dari depresi itu Ekspresi Jadi supaya kamu gak depresi Kamu harus mengekspresikan Ekspresikannya ya Kadang-kadang ada yang lewat tulisan Atau mungkin lewat gambar Lewat lagu Apapun itu Yang penting kamu harus bisa Dikeluarkan Dikeluarkan gitu Di tempat yang aman lah Untuk kamu bisa mengeluarkan hal itu Nah itu aku dulu tuh Tidak mengeluarkan semua Perasaan aku Jadinya ya banyak yang tertumpuk Setan lewat Ada jalan pintas Melihat ya gitu lah Jadi berbelok lah Tapi aku salut loh Dengan proses perubahan kamu Dan mau terbuka Karena di Bukunya yang sekilas aku baca Disitu kamu bilang Ketakutan terbesar kamu Pada saat itu Bukan ngadepin Tujuh polusi Yang tiba-tiba datang Dengan suara besarnya Tapi Besoknya nih nanti Kalau ada wartawan Yang akan nanya Dan kamera Yang akan nyorot Justru disitu Terus gimana Yang membuat kamu Takut gitu kan Iya karena Karena aku udah tumbuh Dengan itu kan Jadi tiap kali gerak kerik Aku selalu mikir Ntar akan orang lain Lihat lagi Jadi Bukan aku pikirin Ke akunya dulu sendiri Tapi ngelihat Apa namanya Tanggapan dari orang-orang luar dulu Gitu Selalu itu terus Yang aku dahuluin Padahal yang seharusnya Aku dahuluin Adalah diri aku duluan Dan dengan adek buku ini Kan berarti Akan banyak pertanyaan juga Nanti akan ditanyakan ke kamu Iya Iya Ternyata insya Allah lah Kalau kita keluar Dengan kejujuran Gak akan susah Untuk menjawab Semua pertanyaan itu sih Oke Gitu That's very wise Iya Oke Pertanyaan terakhir Sebelum nanti Boleh tanya satu pertanyaan ke saya Oke Berarti dari begitu banyak hal yang terjadi Pelajaran terbaik apa dalam hidup Pelajaran terbaik apa Yang hidup ajarkan Untuk kamu Tuhan gak pernah tinggalin kita sendiri Itu sih Walaupun kita kayaknya Pada saat itu Aku pas ngadepin kejadian tahun lalu itu Aku tuh mikir Gimana gue ketemu orang lagi ya Ntar ketemu orang Takutnya kayak langsung Diliatnya seperti apa ya Cara ngobrolnya gimana ya Kayak gitu Kayak Sampai aku sempet mikir Waktu di awal-awal ya Sebelum belajar di rehab Kayak Nat kalau udah selesai kita ingin tinggalin luar negeri aja Udah gak mau disini gitu Tapi Ternyata Ada yang disiapin sama Tuhan gitu Banyak yang disiapin sama Tuhan Sampai akhirnya aku bisa lebih kuat Terus udah gitu Pada saat aku udah Memaafkan diri aku sendiri Aku tidak malu lagi Menurut aku Ya udah Aku cuma pernah melakukan kesalahan At least sekarang aku sudah belajar Dan aku tidak menutup-nutupinya itu Ya udah pokoknya Semuanya Tuhan udah siapin gitu Jadi Sebenernya Kita tinggal percaya aja Usaha Ntar semesta yang bantu gitu Amin Amin Ya karena cara yang terbaik ya Bukan dengan Berkeluh kesat Tapi ya Melanjutkan Melanjutkan Jangan lama-lama untuk berkeluh kesat sih Gitu Karena juga kita gak bakal jadi apa-apa juga Kalau cuma Cuma meratapi nasib aja Tapi ayo Kalau aku sih tulis di Buku aku yang dapat dari Counselornya juga Upgrade Yourself Aku juga harus Meng-upgrade Myself Supaya orang juga melihatnya Oh ini orang benar-benar Sudah berubah dan Bisa berjalan lebih bagus gitu Oke Dan bukan Dan bukan Akhir dari dunia sih Menurut aku Kemarin soalnya sempat aku pikir Ini akhir dari dunia aku Tapi ternyata enggak Masih banyak peluang yang bisa aku raih Malah kemarin aku ikut Yang aku gak nyakanya kan tiba-tiba Aku olahraga lari Mau ikutan half maraton Yang kayak Lu bisa nih ya gitu Ternyata bisa kok gitu Jadi Aku aja yang punya masalah lu Begitu bisa Apalagi yang lain gitu It's not over until it's really over ya Tapi kan kita sendiri yang menentukan Seperti apa Ini yang aku baca di kalimat pertamanya kan Ini bukan akhir segalanya Jauh lebih baik melanjutkan Daripada mengeluhkan Iya betul That's very nice That's very nice Oke Sebelum ketemu sama kamu tuh Aku selalu punya bayangan Kayak gimana tuh Nia Ramadhani tuh seperti apa Kayak gini enggak? Tiga kata yang aku bayangin Tentang seorang Nia Ramadhani Yang pertama Gue udah dekat-dekat deh Oh iya Yang pertama itu cantik Ya karena Pastilah cantik berkecil kan Yang kedua cerdas Karena aku tau ini wanita Cerdas Karena dari banyak hal yang kamu lakukan Dari cara kamu berpikir Very smart Dan yang ketiga itu tangguh Karena sebelum kejadian yang tahun lalu Sebenernya Ada banyak hal yang terjadi Dalam Nia Ramadhani juga kan Maksudnya ada saat Dimana waktu itu kamu Live di televisi Terus salah baca Maksudnya dibully seluruh Indonesia Gitu But you're very tough Gitu Tapi hari ini Ada satu hal yang aku gak nyangka Apa lagi itu? Ternyata itu aku rasakan Dan itu aku Cukup kaget sih You're very humble Oh gitu And friendly Karena aku tuh bayanginnya Kayaknya Agak koko ya Kayak sosialita Kalangan Anak apa Istri konglomerang Kayaknya mungkin Agak ada jarak Atau mungkin But in fact you're very humble Dan you're very friendly Dan itu menurut saya Kerendahan hati itu yang Masih tetap bisa dimiliki Oleh sosok yang sudah Amin Harus lalu lah Itu satu hal sih Semuanya dari yang di atas kan Kita mau apa yang sombong Iya Gitu Jadi sekarang aku yang nanya Oh boleh Aku tadi udah kasih Jadi aku yang Dibetan nih Pertanyaannya adalah Apa satu momen Dalam hidup Mbak Meri Yang Bisa Menjadi Kayak titik balik lah Gitu Yang tiba-tiba Karena ada Momen itu Akhirnya misalkan Cara pandangnya Jadi berbeda Tentang dunia Tentang kehidupan Oke Oke Ada banyak ya Ada banyak Ada banyak Mungkin yang pertama Yang paling berkesannya Mungkin banyak orang Juga udah pernah Tau Dan akhirnya dibawa Diangkat jadi film Yaitu ya ketika Saya ulang tahun ke-20 Oke Karena itu bener-bener Ya saya harus merantau Hidup sendiri Jauh dari orang tua Punya keterbatasan Gitu Tapi justru Di saat titik terendah Ya itu menjadi Fondasi Untuk saya Berani bermimpi besar Berani Appreciate myself Dulu saya ngerasa Bahwa saya bukan siapa-siapa Gak punya apa-apa Dan gak bisa apa-apa I was nobody Ya tapi Ya that's true That's true If I think like that Gitu kan Ya saya akan merasa Bukan siapa-siapa Kalau saya berpikir Saya bukan siapa-siapa Tapi ketika saya Mengambil tanggung jawab penuh Atas hidup saya Saya berani Bermimpi besar Melihat sesuatu yang baik Akan hidup saya Memikirkan sesuatu yang baik Memang masa depan saya Ya disitulah akhirnya Ya terbuka ya Jalannya juga Apa yang kita yakini Itu yang terjadi Nah itu awalnya Itu selalu memorable Karena itu yang paling pertama Ya saya diproses Tapi seiring dengan Berjalan yang waktu Sekarang kan udah 42 tahun ya Oh iya Oh iya 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 Udah Udah melewati Banyak hal dan banyak dekade Saya merasa bahwa Hidup itu selalu Berprogress Iya Jadi kalau misalnya Ada yang namanya Titik balik Itu pasti gak akan Ada satu Cuma satu Iya Itu ada banyak Karena Justru Kalau saya melihat lagi nih Kilas balik Dan melihat pattern ya Justru saya menemukan pattern Oke Menurut saya Titik balik Titik terendak itu Adalah saat dimana Kita sedang Bertransformasi Dan hidup akan selalu Membuat kita Bertransformasi Atau Masa-masa transisi itu Masa-masa transisi itu Either kita Ubah Profesi Atau Ya itu tiba-tiba Ada sesuatu yang Ubah Something big Something yang membuat kita Jadi baru Renew lagi Jadi Saya pikir Saat-saat Masa transisi itu Saat dimana kita Is the most vulnerable Oke Karena sesuatu yang baru Kita gak ngerti Kita gak tau Dan orang menjudge Apalagi ketika sebelumnya Kita udah someone gitu kan Iya Itu lebih ribet lagi Itu lebih ribet lagi Karena kan There's so much attachment From the past Ekspektasi Sedangkan kan ini Masa baru mulai nih Baru mulai belajar Pasti banyak salahnya Iya bener Gitu kan ini Banyak ketidaksempurnaannya Iya bener Tapi kan orang udah Tahunya kita yang Sudah sukses dan berhasil Dan orang kan pasti Kayak lagi ngintip Dan ngeliatin nih gitu kan Siap-siap Oh kalau jatuh tuh Kan gitu kan Jadi menurut saya itu Saat-saat paling susah sih When Saat Karena itu saat dimana Kita sangat rapuh And vulnerable Oke Iya tapi Di saat itulah Justru Ketika kita berani Iya Untuk terus terbuka Dan berjalan Malah ada jalannya Iya baru Itu yang akan Breakdown becomes breakthrough Emang bener ya Tapi kayak misalkan kita bisa Ya maksudnya pada saat kita Lagi di bawah banget Itulah yang membuat kita Ada chance Untuk kita bisa Menata hidup Lebih baik lagi Kayak tadi maksudnya Yang pertama kali kan Yang waktu umur 20 Itu juga pas lagi Jatuh Jatuh gitu Iya pada saat di bawah itu Ternyata maksudnya Banyak hal-hal yang Kita harus Lebih aware aja gitu ya Untuk bisa jadi Lebih bagus gitu Malah disitulah Lompatannya ya Betul Dan maksudnya kayak Bukan hanya itu aja ya Misalnya kayak dua tahun terakhir Masa-masa pandemi ini Juga It was not easy Buat saya Secara pribadi Dan juga secara Perusahaan Ada banyak hal yang Dirombak Tapi justru Disitulah ya hidup Bener-bener Ada lagi yang belajar lagi Baru lagi Hidup menurut saya Kadang-kadang ya hidup Sengaja Menjauhkan saya Dari orang-orang Yang sebenarnya Harusnya tidak disitu Dan mempertemukan saya Dengan orang-orang Yang harusnya Memang lebih benar Dan Kasus satu hal yang lebih baru Dan ada banyak hal sih Kalau saya kasih analogi itu Ibaratnya kayak Kita punya tanah Punya rumah gitu kan Rumah itu kan Seringkali butuh renovasi Tapi kan Kadang-kadang ketika Proses renovasi itu ya Harus bobol-bobol Kotor-kotor Perni dupu Makanya kadang-kadang kan Ditutup Supaya under renovation Work in progress Cuma sekarang bedanya Kadang-kadang sebagai Public figure Ya Nggak ditutup Ya tutupnya transparan Work in progress Jadi orang yang ngawak Kok kayak gini sih Tapi kan It's work in progress Masih dalam Tahap Pembentukan Nanti Nanti akan jadi Kalau kita sabar Dan fokus Fokus di diri kita Di situ Jangan Kalau setiap kali kita Berada di Di tengah itu Dan Sikap ada orang lewat Kita jelasin Bentar ya mbak Ini lagi kayak gini Jadi saya jelasin dulu Ya lama-lama waktu kita habis Ya habis disitu Bener Kita di dalam Kita benerin Sampai beres Gitu Kalau mau ngintip-ngintip Ibaratin aja Nggak perlu dijelasin Nggak apa-apa Biarin aja orang lihat dong Jadi itu sih yang Yang saya rasakan Oke Jadi nggak cuma sekali Tapi Bertahap Tapi percaya bahwa Ya sesuatu yang lebih baik lagi Sedang dibuat nih Tuhan lagi mau Renovasi Betul Jadi buat temen-temen Sebenernya yang lagi nonton Juga pada saat yang lagi Terkena masalah berat Malah disitulah Kita harus lebih aware ya Iya Nggak boleh Maksudnya Oke menangisi masalahnya Atau apa Tapi harus disitulah Lebih aware Pada saat kita lagi jatuh tuh Itu adalah kesempatan kita Untuk Mau seberapa tinggi Kita loncat baliknya lah Gitu Betul Betul Tapi ada satu hal yang kamu lakukan Dengan benar Makanya hasilnya sekarang bisa benar Apa tuh Kamu mau terbuka Untuk melalui prosesnya Oh iya Karena nggak banyak orang mau Menjadi rapuh Menjadi rapuh dulu Iya Tapi ya Being brave is When you are at the most vulnerable Iya And you still go on Iya Insya Allah Terus-terus tadi Iya Itu yang menurut saya Yang membedakan sih Karena Banyak orang Ya rapuh-rapuh aja gitu Mereka nggak mau rapuh Dan tetap Berjalan Tapi ketika kamu Mau berjalan di tengah Kerapuhan itu Bersama Berdua Ya I think Itu yang membuat kamu Sekarang bisa menjadi Seperti ini Insya Allah Nah Amin 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 Thank you Terima kasih Buat waktunya Terima kasih Bukunya kapan nih Jadi Jadi tanggal 28 November Itu udah bisa Apa namanya Pre-order ya Nanti launch-nya Tanggal 10 Desember 10 Desember Judulnya Cerita Ade Cerita Ade Oke Nanti aku kirimin ya Oh iya Pasti Pasti Oke Thank you semua sudah berbagi Thank you Terima kasih Sukses terus Amin Salam buat keluarga Amin Salam buat Mas Ardi Iya Nanti aku sampe kan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya